selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes gimana kabarnya kawan-kawan semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya oke hari ini saya sedang berada di Astra Honda Motor di dealer Astra Honda Motor tepatnya di Astra Motor Main dealer Bali jadi ngapain kesini gak ada ngapain sih cuma mau bikin review produk aja produknya apa motor bukan tapi review produknya adalah ini dia ini adalah smart charger smart charger yang bisa digunakan untuk mobil ataupun motor tapi khusus kali ini kita akan bahas fungsinya untuk motor aja ya bukan untuk mobil jadi seperti apa apa saja isi di dalam box ini ntar kita bongkar isinya terus gimana cara makanya nah sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya jadi saya juga punya channel baru namanya Hotel Resto ini logonya disini nih disini kayaknya ya shop shop nah itu nanti linknya ada di sebelah pojok kanan atasnya kawan-kawan semua ya itu di klik aja lalu dicari tombol subscribe oke terima kasih sebelumnya dan kalau sudah mari kita masuk ke video utama jadi kita sekarang buka unboxing apa saja isi box ini ya oke selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati oke oke iya balik lagi bersama saya Surya disini jadi oke seperti janji saya di depan ya sekarang kita akan unboxing produk ini ini namanya adalah Voxure 7 stage 12V 6A 24V 3A ini harganya sekitar Rp388.000 di bawah Rp400.000 dan saya rasa tidak begitu mahal tapi karena kegunaannya ini benar-benar berguna banget ayo kita buka aja apa isinya sebentar, kita lihat dulu boxnya jadi dari boxnya ini ada 2 warna ada yang warna orange dan juga ada yang warna kuningnya oke, terus disini ada tulisannya 7 stage smart battery charger for lithium, lead acid LEFAPO 4 batteries MCO control, temperature detection repair mode, full protect 7 stage microprocessor control, professional automatic switch mode for charging AGM, GAL, SLA, WEP deep cycle, lithium LEFAPO 4 and lead acid batteries overheat, overcharge sourcing quick dan reverse polarity protection dan yang terakhir maximize battery life jadi spesifikasinya adalah hasil input 100-240V ya hasil listrik cowokan dirumah ya lalu DC outputnya sebesar 12V 6A atau 24V 3A battery size-nya 6Ah sampai 120Ah oke, ini tulisannya kayak gini oke, kita buka aja langsung ya ini boxnya isinya, ini ada buku petunjuknya lalu disini ada sama alatnya aja sih kita lihat alatnya seperti apa habis ya kayak gini sih alatnya ini warnanya warna kuning lalu disini ada untuk kakinya ya yang positif ini yang negatif terus ini untuk kecolokan dirumah ini mereknya tadi fox sure mungkin dia tau namanya surya kali ya fox sure tambah ya kali surya nah disini di layarnya ini ada tulisan ini ada lithium lead Li Fe PO4 sama repair lalu ada mode segala macem nih dari BJP lagi ya terus disini nanti ada layar LCD ini keliatan disini tampilan ini ya oh iya disini di wanti-wanti jangan colok ini dulu ke listrik kalau akinya belum dicantolin ya jadi ini cantolin dulu pastikan positif sama negatif tidak kebalik selain ini dicantolin ini kayaknya bakal hidup akan deteksi kondisi aki kita terus setelah itu baru ini dicolok ya oke ini aja sih isinya gak ada apa-apa lagi jadi kalau dari buku panduannya di buku panduan itu akan dijelaskan kode-kodenya contohnya kayak 22 derajat celcius berarti itu charger inside temperature kalau 12V itu berarti intinya charge voltage-nya kalau ada 6A itu charge current-nya ada pull dan wrap itu artinya sedang masuk ke repair mode kalau rusaknya off ya stand by kalau full artinya baterai full itu ada semua di mana namanya di buku petunjuknya terus nanti kurang lebih ada tampilannya seperti ini ya nah seperti yang saya bilang tadi ada wind itu berarti winter summer wrap itu berarti perlu repair FLT itu dia fold berarti akinya rusak lalu ada kondisi aki 20, 40, 60, 80, dan 100% lalu ada keterangan berapa celcius berapa voltase dan berapa ampere ya oke jadi nanti semua ada disini semua dua petunjuknya ini ya terus disini ada 7 stage charging process ini yang di diutamakan yang dibanggakan oleh si produk ini Foxure ini ya jadi stage pertama itu adalah battery dissipation jadi di stage only for car mode jadi stage 1 itu hanya untuk mobil saja lalu masuk ke stage 2 dia masuk soft start charging jadi ini mulai ngecharge cuma yang ya mode soft lalu masuk ke stage 3 book charging ini mulai dia ngecharge lalu stage 4 absorption charging lalu 5 battery test 6 gear of condition charging dan yang 7 stage float and maintenance charging nah ini kurang lebih seperti ini tampilannya ya kurang lebih seperti itu tampilannya sekarang kita pakai motor ya masuk lefevo4 motorcycle and lefevo4 battery mode for motorcycle battery and lefevo4 batteries jadi aman terus disini ada mode juga tadi saya bilang mode repair gitu jadi dia butuh waktu kurang lebih sekitar 16 jam disini ada dikasih warna merah not all battery can be recovered only can use on motorcycle and car battery jadi sudah di state ya sudah di state bahwa tidak semuanya bisa di repair nah ini dia coba kita lihat ya pemasangannya di motor saya nah ini tampilannya seperti ini jadi kita langsung coba aja pasang si alat itu tadi di CBR 150 tahun 2008 ya jadi kita buka dulu joknya ini oke kita buka dulu joknya ini kebetulan akhir ada disini oh iya ini ada aturan jangan mencolok alat itu dulu ke listrik kalau si alat itu belum ditancapin ke sini ya jadi tancapin sini dulu baru colok ke listrik ya oke sekarang kita ambil alatnya oke alat sudah dicolok ke sini ya minus ke minus plusnya ke plus dan dia langsung hidup ya langsung hidup si alat ini jadi disini tulisan 12,5 volt 27 derajat celsius kalau kelihatan ya terus disini kondisinya adalah 60% ya kondisi si akinya ini ini tulisannya perlu repair wow perlu repair ya oke sekarang coba kita colok aja sekarang ya ke listrik oke yuk seperti kawan-kawan lihat ini sekarang sedang posisi sedang di cas ya posisi sedang di cas ya akinya ini sedang di cas disini ada ini kelihatan pergerakannya sedang ngisi terus disini ada mode nya sedang di repair ya oke jadi disini karena ada tulisannya pull dan ada sini wrap repair ya kita buka buku panduannya itu artinya ini dia pull sama repair dia repair mode ya berarti ini kondisi akinya mungkin karena motornya jarang-jarang juga ya jadinya akinya tidak begitu kondisi baik ya ini memang butuh waktu lama tapi karena ini untuk menyampai 100% cuma butuh waktu ya cuma karena kesibukan jadi saya gak bisa full untuk melihat kondisinya ini dan juga kalau meninggalkan kondisi sedang tercas ini juga bahaya banget ya jadi kita skip aja ya untuk waktu pengisiannya jadi kurang lebih seperti ini cara kerja dari alat ini smart battery charger oke kondisi aki ini akan statusnya akan full charge ya nanti apabila ada tulisan seperti ini full ya baterai full itu berarti sudah selesai itu dia tadi sudah kelihatan kan jadi sebenarnya gak susah untuk masang alat ini penggunaannya benar-benar gak susah banget tinggal dicolok udah dibiarin nanti ya sampai si baterai ini si aki ini sampai terisi 100% oke saya rasa demikian saja dulu ini kawan-kawan kalau mau beli produk ini ya si alat charger aki ini itu linknya ada saya tahu di link deskripsi harganya juga gak mahal kok sekitar ya masih dibawah 400 ribuan loh masih oke lah ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like share komen dan di subscribe dik8 ribu kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax